Meninggalkan kota Medan, Hicriah ke Rimba Aceh Ketiga proklamasi Aceh Merdeka tersial di halaman muka surat kabar di Medan Kami diintrusikan untuk meninggalkan Medan, Hicriah dan bergabung ke markas besar Gham di Rimba Aceh Momen menyayat hati San berpisah dengan keluarga San Pilu meninggalkan pekerjaan yang pasti dan karil yang sedang menanjak Memasuki dunia guerrilla yang menebarkan dan tidak menentukan Menghadapi saat-saat kritis menyambung nyawa antara hidup dengan mati Demi satu-satunya cita-cita kemerdekaan Aceh yang berasaskan Islam Meninggalkan kata-cita kemerdekaan Setelah bertemu Duku Hasan Muhammad Tiro di Rimba Aceh Saya sekembali ke Medan untuk memperbanyakan tulisan-tulisan beliau Kegiatan Iban ini dibantu oleh Dr. Rande Muhtar dan kader kami Nyakni Dongku Asnawi, Amir Ishak, Dr. Rande Zubir dan Marzuki Mahmud Ideologi Aceh Merdeka mulai meluas di kalangan pemuda dan intelektual Aceh Sebahagian aktif membantu kami secara diam-diam Sebahagian lagi bersumpah tidak akan memecorkan rahasia ini Dan tidak akan mengkhianati kami sebagian dari pendukung kami Justru masih bekerja di pemerintahan Indonesia Seperti Insinyur Usman Hasan, Dr. Rande Zaid Mudahar Ahmad, Dr. Rande Razali Husin, Dr. Rande TM Hanafiah, Dr. Rande Aji Nuriman dan lain-lain Demikian juga dengan pedagang-pedagang Aceh yang menaruh simpati kepada perjuangan Aceh Merdeka Dan berjanji akan membantu kami secara rahasia Pada waktu yang telah ditentukan Saya mengintruksikan kepada Tengku Asnawi, Amir Ishak dan Marzuki Mahmud Untuk memperbanyak dan menyebarkan naskah proklamasi kemerdekaan Aceh Yang ditulis dalam tiga bahasa yaitu Aceh, Melayu dan Inggris Mereka memperbanyakkan naskah dengan mesin tensil di kantor PNP 1 Jalan Tengku Daud Medan Yang difasilitasi oleh Tengku Sulaiman Tering Gading Salah seorang pimpinan di sana Tiga serangkai inilah menjadi tim inti pegerak Aceh Merdeka di Medan Mereka sudah berulang kali mencetak naskah-naskah perjuangan Baik siang dan malam hari Setiap Sabtu hingga Minggu sore Mereka bekerja sangat teliti Dan meninggalkan ruang tensil tanpa bekas yang mencurigakan Hasil tensil lan dibawa ke rumah Marzuki Mahmud Dan ke tokoh puspa Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 73 Medan Naskah proklamasi kemerdekaan Aceh berbahasa Inggris Diantar ke konsulat duta besar di Medan Atau dikirim ke dutaan besar di Jakarta Dengan pertolongan dan perlindungan Allah SWT Mereka lolos dari pantauan aparat keamanan Syedara metuah Demikianlah proses pengenalan dan lahirnya Aceh Merdeka semakin meluas dan mulai diterima oleh perwakilan-perwakilan asing Akhirnya pergerakan Aceh Merdeka terbuka kepada masyarakat Terutama ketiga ratusan pekerja asing di perusahaan PT Arun LNG Menemukan naskah proklamasi Aceh Merdeka di meja kerjanya Ada yang menemukan naskah itu disisipkan di bawah pintu kabar tidurnya Penyebaran naskah di PT Arun Dilakukan oleh Ilyas Nurdin, Afgadi, Abdus Samad Gading dan Hasbalah Hasan, adik kandung saya Mereka ditangkap, dianianya berat serta dipenjara dengan hukuman 3-4 tahun penjara Kemudian kami mendapatkan informasi lagi Dari dua sahabat kami yaitu Dr. Radis Said Mudahar Ahmad dan Insinyur Usman Hasan Bahwa Dr. Mukhtar, Dr. Zubir, Tunku Asnawi, Amir Ishaq, Marzuki Mahmud Dan saya sedang dipantau oleh Intelijen Kowilhan 1 Begitu mendapatkan informasi itu kami segera menyusun langkah untuk meninggalkan medan Kami mengadakan rapat kilat di rumah Dr. Radis Mukhtar Yang dihadiri oleh Tunku Asbi dan Tunku Ilyas Lubay Hasil rapat menyatakan kami harus secepat meninggalkan medan Syedara Mudahar, Dr. Mukhtar meninggalkan medan terdabih dahulu Untuk mengatur teknik perjalanan selanjutnya Seperti siapa yang akan menyebut kami di perbatasan medan Aceh, Tamiang Menurut kesepakatan bersama kami meninggalkan medan secara terpisah Bertemu kembali di wilayah Tamiang Dari Tamiang kami bersama-sama ke Markas Besar Komando Wacemer Deka di wilayah Pidi Dr. Mukhtar yang lebih dahulu berangkat meninggalkan medan diantar oleh Hasan Basri Penjuar rokok di depan restoran Bandung bersebelahan dengan rumah makan khas Aceh Milik orang Aceh Imum Jali dan Muhammad Husin, Dr. Randus Mukhtar dan Hasan Basri Mengendrai pespa milik Marzuki Mahmud ke Besitang Dr. Randus Mukhtar tiba di Besitang menyelam maghrib Di jembatan Besitang ada kuril yang menyebutnya secara estafet Kemudian mengantar ke seruai kawasan hutan teming Sementara Hasan Basri kembali ke medan Minggu berikutnya Tengku Asnawi dan Marzuki Mahmud meninggalkan medan dengan pespa yang sama Yang digunakan Dr. Randus Mukhtar Sebelum Marzuki Mahmud dan Tengku Asnawi meninggalkan medan Ada kesepakatan dengan Amir Ishak yang meninggalkan medan dengan mus nasional Dan bertemu di terminal Kuala Simpang Malam itu tentara banyak sekali lalu lalang di terminal Kuala Simpang Amir Ishak yang baru tiba segera bersembunyi di rumah Ali Saudaranya Ali bekerja sebagai kepala stasiun bus nasional di terminal Kuala Simpang Sementara Asnawi dan Marzuki Mahmud Begitu melihat situasi terminal yang tidak aman Memutuskan segera melanjutkan perjalanan ke Perelak Sepuluh hari kemudian setelah menglanglang buana antara IDI Perelak dan Lengsa Marzuki Mahmud mendapatkan informasi dari Hasan Basri Bahwa mereka harus ke Surway bertemu Dr. Randus Mukhtar Sementara Amir Ishak yang sudah mengetahui informasi tersebut Segera ke Surway Rombongan ketiga adalah rombongan saya bersama Dr. Randus Zaini Abdullah dan Dr. Randus Zubir Saya memanggil Dr. Randus Zubir dengan panggilan dokter Karena menghargai pengorbanannya yang memilih hijriah di akhir pendidikannya Dr. Zubir sudah menyelesaikan cross-ass di Rumah Sakit Umum Medan Dan setelah uji dokter terakhir di Pakultas Kedoktoran Usu Namun Dr. Randus Zubir tidak sempat ikut wisuda karena hijriah ke Rimba Aceh Syedara Mutuah 29 Mai 1977 Hari ini menjadi hari yang sangat menentukan dalam sejarah hidup saya Hati saya sampai dengan saat ini masih terasa berat jika membayangkannya Ini pertama kali saya meninggalkan keluarga, istri dan anak-anak yang sangat membutuhkan kehadiran saya Kebimbangan hati ini sangat saya sampaikan kepada pemilik takdir dari kehidupan Setelah salat subuh saya berdoa kepada Allah Untuk diberi petunjuk seperti yang diberikan kepada orang-orang terdahulu Yang dikasihi dan diberi cobaan oleh Allah Saya menyerahkan semua urusan ini kepada Allah termasuk keamanan anak dan istri Menyerahkan keselamatan mereka di bawah perlindungan Allah Dan menyerahkan hidup dan mati saya di tangannya Saya memutuskan meninggalkan keluarga dan semua yang saya miliki Hanya untuk satu keteguhan yang pasti yaitu Melanjutkan perjuangan indadu bangsa Aceh Untuk memerdekakan Melepaskan bangsa Aceh dari belenggu penyajah Indonesia Dan menegakkan kembali kedaulatan Islam di negara Aceh Saya yakin saya tidak sendirian Saya hanya segelintir orang yang berjuang dalam gelombang Gelombang revolusi kemerdekaan Aceh Yang sedang bergerak memperjuangkan kemerdekanya Perjuangan kemerdekaan Aceh sudah dimulai Sejak Vogue Belanda merampas kedaulatan Aceh pada tahun 1873 Saya percaya bahwa kondisi saya ini sudah ditakdirkan Allah Saya ditepatkan dalam jejak para pejuang bangsa Aceh Seperti halnya ayah anda yang berjuang bersama pejuang darul Islam Demikian pula yang saya perjuangkan dalam gerakan Aceh Merdeka Bersama Dr. Randis Mukhtar, Insinyur Tengku Asnawi dan Amir Ishak Untuk menyusun strategi bersama di markas Aceh Merdeka Syedara Mutua Saat meninggalkan rumah Rahmania dan Ola mengantarkan saya Sehingga diambang bidu Ola yang berumur 4 tahun mengucapkan kata-kata yang membuat hati saya semakin pilu Abu Bektribnuo meabang imjipohlun Ayah cepat pulang ya Nanti abang im mukulin saya Suara khas olah menyayat hati saya seketiga God Ya Hanya itu kata yang keluar dari bibir saya Lidah saya seketiga kelu Sementara air mata mulai mengenang di sudut mata Sekuat tenaga saya memendungkan agar tidak mengalir di pipi Hati saya semakin terasa berat Tidak ada kata-kata yang dapat menuliskan betapa berat hati ini meninggalkan istri dan anak yang dicintai Berkorban untuk perjuangan yang tidak dapat dipredisi keberhasilannya Saya mengatakan kepada Rahmania bahwa saya dipanggil ke Jakarta untuk mengurus pengangkatan di bagian kebedanan usuh Rahasia yang harus saya simpan dari Rahmaniar dan anak-anak karena mempertimbangkan keselamatan mereka dan rasa wawas yang terkait dengan rahasia Aceh Merdeka Cerita yang saya tutupi ini ternyata tidak bertahan lama Hanya dua minggu saja Tidak ada kabar berita Dan saya tidak pernah kembali ke rumah lagi Membuat Rahmania merasakan ada hal yang tidak beres Ia semakin resah karena tidak ada kabar dari saya Rahmania panik luar biasa mencari saya di bagian kebedanan kedokteran usuh Namun ia tidak menemukan informasi apapun tentang saya Namun bersamaan dengan itu ia akhirnya mengetahui bahwa Dr. Randes Mukhtar yang bekerja di bagian parasitologi usuh Dan Dr. Randes Subir yang baru saja selesai Di bagian kedokteran juga menghilang secara serentak Kepergian kami bertiga secara bersamaan ini Menjadi berita yang menghebohkan di usuh Bukan hanya di fakultas kedokteran usuh Tetapi juga menjadi berita sensasional di seluruh kampus usuh Sampai akhirnya tersebar selebaran berita Berisi foto dan nama kami Wanted dicari tangkap hidup atau mati Darah Mutua Suruhan itu terpampang di surat kabar Lalu disebarkan ke seluruh Aceh Melalui selebaran itu Resmilah kepergian saya dan beberapa sarjana usuh Sangat erat kaitannya dengan Aceh Merdeka Bersamaan keluarnya suruhan tangkap hidup atau mati Terbit juga berita proklamasi negara Aceh Merdeka Yang ditulis dalam huruf kapital Dan menjadi berita utama di waspada Mimbar umum dan beberapa surat kabar lainnya Sejak saat itu Indonesia memberikan istilah tertentu kepada kami Seperti gerakan pengacau liar Hasan Tiro GPLHT Gerakan separatis Gerakan komunis Aceh Gerakan Islam fundamentalis Dan sebagainya Tergantung dengan siapa mereka berdialog Dan membahas perjuangan Aceh Merdeka Jika jurnalis Indonesia berhadapan dengan Organisasi Islami Konferensi OIC Mereka menyebut kami sebagai pemecah pemersatuan Islam Indonesia OIC dan anggotanya menganggap Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia Dengan berpendudukan lebih dari 200 jiwa 200 juta jiwa dan 90% Islam OIC tidak mau tahu bahwa landasan Indonesia bukan Islam Tapi Pancasila Sebaliknya Jika jurnalis Indonesia berhadapan dengan Amerika Serikat dan negara Eropa Mereka menuduh kami teroris, komunis, Islam, fundamentalis Dan mencampur bawurkan Aceh Merdeka dengan komando jihad Meskipun mereka tahu bahwa Aceh Merdeka tidak ada hubungan dengan komando jihad Isi pelokam masih kemerdekaan Aceh sangat jelas bahwa Aceh menentu hak kemerdekaan Atas tanah air Aceh Sumatera Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa Merupakan dasar pokok HAM Hak asasi manusia Setelah memperoleh informasi yang jelas Mengenai ketelibatan saya di Aceh Merdeka Rahmania pulang ke Sikli dan memindahkan anak-anak bersekolah di kampung Saya dijemput oleh Muhammad Amin Yusuf Adik Bakaruddin Yusuf ke Siskambing Saya dibawa ke sebuah rumah Di sana sudah menunggu Dr. Randes Zaini Abdullah dan Dr. Randes Zubir Begitu malam tiba kami berangkat ke pangkalan Susu Dan berhenti sejenak di sebuah rumah yang sudah ditentukan Setelah menurunkan kami di situ Amin Yusuf kembali ke Medan Di rumah itu kami disambut oleh seorang lelaki Yang sudah menyiapkan makan malam Dan mempersiapkan perjalanan ke Limau Muku Syedara Meduah Setelah makan malam Kami kembali berangkat menggunakan perahu Menyusuri sungai pangkalan Susu Malam itu terasa sunyi Sungai begitu tenang Dan di langit bertaburkan bintang bulan Sabit 12 di bulan Rajam Saya ikut mendayung perahu Melewati satu anak sungai Meduah ke hulu sungai Setelah lewat tengah malam Air mulai pasang surut dan tiba-tiba Perahu kami tersangkut di lumpur Kami harus mendorong perahu keluar dari lumpur Dalam kondisi gelap gulita Perkara ini tentu sangat menyulitkan Untuk melangkah saja sangat susah Apalagi mendorong perahu Kedua kaki saya otomatis terbenam Sampai ke pangkal lutut Jangankan untuk mendorong perahu Untuk mengangkat satu kaki saya sulit sekali Lumpur rawa terlalu halus dan kental Ditambah bercampur akar-akar kayu bakau Dan kulit-kulit tiram yang tajam-tajam Sehingga kaki kami seakan-akan dimakan lumpur Seketiga itu juga Selain sulit sekali keluar dari zona lumpur Bahaya ular bakau yang berbisa Merupakan ancaman yang serius Kami berusaha mendorong Namun gagal Akhirnya kami meninggalkan perahu dan rawa lumpur Naik ke darat Melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Hampir pagi saat kami tiba di Serang Jaya Akhirnya kami kembali bertemu Dr. Radul Muhtar Insinyur Tengku Asnawi Amir Ishak dan Panglima Wilayah Tuming Syamaun Mereka menyambut hangat kedatangan kami Dan saling berpelukan Pertemuan ini kian menyadarkan saya Bahwa saya telah melangkah Kedalam kehidupan baru Alam Gerilya Sebuah kondisi yang tak menutup Penuh ancaman dan banyak rintangan Seperti sebuah jalan tidak berujung Segala sesuatu bisa saja terjadi Bahkan kematian Selalu terlihat di depan mata Sebelum keputusan perjuangan ini Ditetapkan dalam hati Saya baik-baik saja Bisa bertemu dan bersosialisasi Dengan sahabat yang penuh kehangatan Suasana kampus yang menyenangkan Karir yang mulai menanjat Syedara Mutuah Saat berkumpul di limau muku Saya tidak melihat Marzuki Mahmud Insinyur Tunku Asnawi menjelaskan Marzuki Mahmud kembali ke Medan Penyakit hernia ekunalis yang dideritanya Tidak memungkinkan untuk bergerilya di hutan Dr. Randis Mukhtar menulis surat kepada Amir Mahmud Wakil Aceh Merdeka di Singapura Dan memfasilitasi pembedahan Marzuki Mahmud di Singapura Namun Marzuki Mahmud tidak bisa bebas keluar masuk Medan Namanya sudah tercantum di daftar pencarian orang Karena faktor keamanan dia juga tidak bisa terbang ke Singapura Untuk operasi hernia Marzuki Mahmud memutuskan kerja karta dan tetap berkomunikasi dengan jaringan-jaringan di Aceh Medan bahkan keluar negeri untuk kepentingan perjuangan Aceh Merdeka Sehingga Marzuki Mahmud digelar Apsador Di kalangan anggota Aceh Merdeka Yang bergerilya di Rimba Aceh Terima kasih telah menonton!